Hai semuanya langsung saja ya hari ini Momi Alan channel akan berbagi kegiatan ERT masak ayam goreng crispy pertama del yang dilakukan adalah cuci ayamnya sampai bersih sampai enggak ada lendirnya lalu kita haluskan bumbu untuk marinasi ayamnya yaitu garam ajinomoto kaldu ayam bubuk merica bubuk ketumbar bubuk dan bawang putih banyaknya disesuaikan dan banyaknya ayam ya teman-teman selamat menikmati dan setelah bumbunya halus maka bumbu tadi kita campurkan ke dalam potongan ayam yang sudah kita tiriskan kemudian kita aduk-aduk kita tekan-tekan agar bumbunya meresap kemudian ditutup dengan plastik kurek dan disimpan di dalam kulkas tunggu sampai minimal lima jam ya teman-teman di dalam kulkas tapi bukan dalam freezer nya ya teman-teman jika teman-teman membuat dalam jumlah jumlah sedikit dan mau dimasak cepat maka teman-teman bisa tambah garamnya agak banyak gitu ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati panaskan minyak goreng yang cukup banyak dalam wajan agar nanti saat kita menggoreng ayamnya semua terendam dalam minyak kemudian kita ambil ayam yang sudah kita marinasi kita masukkan satu persatu secukupnya ke dalam adonan tepung yang sudah diberi tepung bumbu diaduk-aduk terus bisa menggunakan dua tangan teman-teman agar semuanya tepungnya bisa menempel selamat menikmati selamat menikmati Ayam yang sudah kita balut dengan tepung kering tadi Kita akan masukkan ke dalam air Air dingin yang kita tempatkan dalam satu wadah dan sebuah saringan Nah saringan itu gunanya agar teman-teman mudah mengangkat ayamnya Tepung bekas kita membalut ayam pertama kali tadi Kita saring, kita ayak agar tepung-tepung yang ada yang menggumpal itu kita pisahkan atau kita singkirkan Nah tepung ini bisa kita gunakan lagi untuk melumuri daging ayam yang kedua kalinya teman-teman Lakukan dengan pelan-pelan jangan terlalu keras nanti protol semua tepungnya Nah setelah itu kita masukkan ayamnya ke dalam minyak yang sudah panas teman-teman Nah pada saat awal-awal menggoreng itu biar sedikit lebih panas Terima kasih Bisa angkat menggunakan serok Biar ditiriskan kemudian kita letakkan ke piring Nah ini teman-teman sudah selesai Gimana mudah banget kan Nah teman-teman Kalau saya aja bisa masak Apalagi teman-teman Yuk kita belajar masak Jangan lupa dicoba ya Dan bagi yang sudah mencoba Boleh Komen di kolom komentar Atau ada yang perlu ditanyakan Teman-teman bisa tanya ya Feel free untuk bertanya Kita sama-sama berbagi cara Saya juga belajar masak loh teman-teman Terima kasih banyak buat yang sudah menonton Dan juga buat yang sudah subscribe Bagi yang belum silahkan subscribe jika berkenan Thank you so much for watching Bye bye See you in the next video Thank you